Pada hari ini berkesempatan membuka acara pelatihan jurnalis multimedia pada semua OPD atau organisasi perangkat daerah yang diadakan oleh Dinas Disko Mimpo pada hari ini Alhamdulillah ada 30 OPD yang hadir ya hampir semuanya mengutus utusannya hari ini kita belajar bersama tadi juga ada materi pembuka dalam waktu 2 jam bisa menjadi wartawan ya harapan kita bahwa teman-teman yang hadir ini bisa memberikan informasi berkaitan dengan pembangunan bisa meluruskan informasi-informasi yang ada di seputar pembangunan atau pemerintahan Kota Timur yang mana kita tahu juga bahwa dengan besarnya APBD tentunya kita butuh informasi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan pembangunan, infrastruktur dan juga peningkatan sumber daya manusia, mungkin itu harapannya harapan kita bahwa semua APBD itu nanti bisa menyuguhkan informasi itu dan nanti terpusat di Disko Mimpo jadi apa kendalanya nanti silahkan aja disampaikan mungkin kekurangannya apa tapi semua nanti terpusat terkontrol di Disko Mimpo karena memang ranahnya ada di Siona dan yang hadir pada hari ini ini kan menjadi wartawan dadakan ya tapi ini harus ada standarnya juga dalam memberikan informasi itu karena semua APBD organisasi perangkat daerah itu semua pengelola anggaran ada anggaran yang dikelola artinya dia juga wajib untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat mau dia yang besar, mau yang kecil semua kan harus dipertanggungjawabkan anggaran-anggaran itu termasuk ya kesamatan kan? ya, ini nanti mungkin benar kesamatan juga kalau perlu juga disampaikan sampai ke perangkat desa juga kalau perlu mereka juga bisa memberikan informasi yang akurat karena kita kan nggak tahu nih kita hanya di kabupaten kita nggak tahu kegiatan yang ada di pedalaman yang ada di desa-desa apa sudah bergerak atau belum nah, saya pikir dengan adanya pelatihan pada hari ini sudah memberikan ruang kepada semua APBD untuk bisa menyuguhkan informasi yang akurat